Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudima Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan Sebuah pendidikan dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan Yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulai Selatan Termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adik sekalian yang saya cintai sebagakan Selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat Untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Annyalua sibuntuluki amutere ripapilajaran Life Smart School Inake Siti Nurheda langirangangki papilajaran bahasa Mangkasara Generasi Smart School berkarakter cerdaski Annyalua eroka angirangangki papilajaran papasang Mingka aneh antamaki rimateri nilai karakter dalam papasang Nah apa itu nilai karakter? Nilai karakter merupakan suatu sifat atau sesuatu hal yang dianggap penting Dan berguna dalam kehidupan manusia Nilai karakter juga dapat dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman dalam berperilaku Jadi aneh nilai karakter kaya mintu Apa ki gaukang, apa ki kanayang, ianya nikana karakter Apa ki gaukang merita wangaseng, ianya nikana karakter Nah ini ya nilai karakter ilalang ripapasang Ya mi antu niya lima Ada lima nilai karakter dalam papasang Yang pertama ada nilai kejujuran atau kalambusang Kemudian nilai yang kedua keagamaan atau kata pakang Nilai ketiga ada nilai kepemimpinan atau pangulu Nilai keempat yaitu nilai kehormatan atau siri napa ce Yang terakhir ada nilai persatuan atau asamatu ro Jadi nilai makasih rea ya mi anjo nilai kejujuran atau nilai kalambusang Apa contohnya? Ya nilai kejujuran Ketahuilah sesungguhnya kejujuran ada tiga macam Yang pertama jujur kepada Allah Artinya tidak melelehkan perintahnya Kemudian ini ada nilai yang kedua Maka ruwana malambusuka riparannatau Ya mi nikana malambusu riparannatau Tangkerokia pasarena Ya reka pak balasakna parannatau Maka taluna Ya mi anjo Meniak abatwana dalam bahasa Indonesia yang kedua Jujur kepada sesama manusia Atau artinya tidak mengharapkan imbalan dari seseorang Kemudian nilai yang ketiga Malambusuka ribatangkalena Ya mi nikana malambusuka ribatangkalena Angkatutuai bawana rikana kanabalea Atau artinya Ketiga Jujur kepada diri sendiri Artinya menjaga dan mengawasi mulut dari perkataan dusta Kemudian Apa batuang akimbolonga ilalana njo papasanga Ya mi anjo Kejujuran kepada Tuhan terimplementasikan pada pelaksanaan perintah Dan hal-hal mengenai peribadatan atau ibadah Seorang hamba kepada Tuhannya Ya ni nikana lambusuki mangeri karangallahu subhanahu wa ta'ala Punaki gau kami apa pasurwana kibelai apa papisangkana karangallahu subhanahu wa ta'ala Ya mi anjo nikana lambusuki mangeri karangta Jujur kepada Tuhan kita yang pertama Ini poin pertama Jujur kepada Tuhan Yaitu melaksanakan perintahnya menjauhi larangannya Itu contoh untuk kejujuran kepada Tuhan Kemudian yang kedua Kejujuran kepada sesama manusia Terimplementasikan pada pelaksanaan hubungan sosial kemasyarakatan Jadi kejujuran atau kalambusuk mangeri parang tak tahu Aku leh ni cini antikama panggokanta antikama ampe-ampe tak mangeri tau maraeng Kusariki contoh antikama punah tau lambusu segang tau jekong Jadi balikan mana aneh lambusu ya minjo jekong Atau jujur lawan katanya curang Apa ni kanaya lambusu mangeri tau maraeng Ya mi anjo sehre Punah eroki palatulung agantak Eroki ya suruh mali buk-buk di kate Maiki ampam baliangi agantak buk-buk Ki kana balina ki lima sabu Ki pa wangi mangeri agantak kana lima sabu Tenana ki pa baka ki balina Iya minjo ni kana lambusu ki mangeri parana tau Jadi ketika ada teman kalian Yang meminta tolong contoh menitip buku Untuk membeli buku Kemudian harga yang kalian beli itu 5.000 rupiah Apa yang kalian beli itu yang kalian katakan kepada teman anda Jadi kalian tidak memikirkan imbalan Atau menaikkan harga yang dari harga 5.000 Kalian meningkatkannya menjadi harga 6.000 atau 7.000 Iya mi anjo ni kana lambusu ki mangeri paranta tau Nah niya punah tau jekong Balina anjo bok-boka lima sabu Nakana imange riagana anna sabu Iya mi anjo ni kana tau jekong Jadi ketika ada teman kalian yang meminta tolong Untuk dibelikan buku menitip sesuatu Kemudian harga yang tadinya 5.000 Kemudian kalian menambahkan jumlah menjadi 6.000 atau 7.000 rupiah Itu sudah termasuk perbuatan yang curang ya Jekong karena dia tidak jujur kepada orang lain Beda yang dilakukan beda yang dikatakan Kemudian ada kejujuran individu Kejujuran individu ini terimplementasikan pada hadirnya pengawasan diri terhadap perkataan dusta Yang mampu menjerumuskan seseorang pada kehinaan Apa contohnya kami menjauh sumpahin Kepawangan ki punah lambusu ki mangeri paranta tau Pasti mi aku leki lambusu mangeri kalenta Nah sabak apa naugakan kalenta Ki gaukan tongi mangeri tau wa Jadi dia tidak jujur kepada diri sendiri Karena dia membohongi Tangannya yang mengeluarkan uang 5.000 Tetapi mulutnya mengatakan harganya itu 6.000 Itu yang dikatakan tidak jujur kepada diri sendiri Makanya dia masuk ke perbuatan kehinaan Karena dusta Kemudian nilai yang kedua Atau ketapakang atau keagamaan Terima kasih Artinya, ketahuilah Bahwa sesungguhnya, sholat itu adalah tiang agama Barang siapa yang mendirikan sholat, ia telah menegakkan agamanya Dan barang siapa yang menyianyikannya, berarti ia telah meruntuhkan agamanya Batuang atkimbolonga ilalana ne papasanga Ungkapan papasang ini terdapat istilah sholat sebagai simbol keislaman Sholat sebagai ritual agama Islam dan juga sebagai bentuk kesetiaan pada agama Sholat disimbolkan sebagai tiang agama Sehingga seseorang yang meninggalkan sholat, berarti orang tersebut telah meruntuhkan tiang agamanya Kamen, anjong yang lihat baki acini, kusariki secara contoh Lihat baki acini, balak kayu, puna tena benteng tangana maka ngapai Rumbang itu, tena kulim benteng bajik, tena mpalewai Kama minyotan lasak natawa, puna tena monagaukangi sambayanga Nasabak, anjong sambayanga singkamami benteng Benteng tangata Jadi dia seperti benteng dalam diri kita Dimana dia yang akan mengendalikan kita dari segala perbuatan yang buruk Jadi, puna tenia mau tahu Tena monapenteng sambayana berarti Napa runtuh, narumbami, agamana Jadi, akan runtuh Dia muda goyah Bisa kita lihat contoh ketika ada seseorang yang gampang putus asa Yang gampang menyerah, mudah marah Nah, itu biasa kita dengar orang-orang memberikan saran untuk melaksanakan sholat Sholat ki, supaya bisa tenang Nah, makanya kenapa sholat itu dijadikan sebagai benteng tengah Benteng pertahanan kita Jadi, selama kita memelihara sholat kita Insya Allah, kita bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk Jadi, itu yang pertama Sholat, karena itu adalah suatu kewajiban kita sebagai umat muslim Papasan panguluwa atau nilai kepemimpinan Iyapa, nakule, nyale, parewa Sekreya tahu Niapi, nabalaki, anangapasala Sekre, mengasempi rigaukna adakah Makarwana, baji pangampepi, ritau jahia Maka taluna, sakbarapi rigau antatabaya Maka apakna, malapi rikarahin se'reya Maka limana, mengasempi risesena rapanga Maka anana, mengasempi ritujuna bicaraia Tau, artinya Milik kepemimpinan Seseorang dapat diangkat menjadi pejabat atau pemimpin Apabila ia memenuhi syarat-syarat sebagai berikut Yang pertama, mengenal selup-beluk ketentuan adat Kedua, berperilaku terpuji terhadap yang dipimpinnya Ketiga, tabah terhadap musibah Yang keempat, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kelima, mendalami undang-undang atau aturan Yang keenam, mengetahui selup-beluk pelaksanaan hukum Jadi ada beberapa kriteria atau persyaratan untuk menjadi seseorang pemimpin Enam syarat tersebut Yaitu pemimpin harus mengetahui atau mengenal Ada asal-usul adat istiadat yang ada Kemudian, berperilaku yang terpuji Sabar terhadap segala sesuatu yang menimpanya Senantiasa mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui dan memahami hukum serta pelaksanaannya Keenam syarat tersebut menjadi suatu hal yang mesti ada Untuk mendapatkan pemimpin yang ideal Dan juga menjadi dambaan masyarakat Dalam konteks pembentukan karakter Kepemimpinan menjadi dasar untuk melakukan sebuah perubahan Oleh karena itu, kriteria seorang pemimpin tidaklah gampang untuk ditemukan Karakter seorang pemimpin dalam papasang ini sangat dibutuhkan Khususnya dalam menciptakan sebuah terobosan baru Atau solusi dari berbagai permasalahan yang ada saat ini Jadi puna eroki anjaripangulu Nia anamparalu kibalaki sifat tak Yami anjo kisingi apa di kananya ada Maka ruwana akulik bajiki ampe-ampeta rita ujaiya Maka taluna sabaraki puna niya anta pata baiki Maka apakna malaki risikriya yami anjo karayallahu subhanahu wa ta'ala Maka limanya anjisengki antikamanya di kananya aturang Jadi kumpamai mangeri ururua Angisengki adat istiadat Jadi kita perlu mengetahui adat istiadat Asal usul adat istiadat di suatu tempat Di suatu daerah yang akan kita pimpin Itu syarat yang pertama untuk menjadi seorang pemimpin Kenapa kita harus mengetahui asal usul adat Jangan sampai kita ketika menjadi seorang pemimpin Malah kita yang melanggar aturan atau adat yang ada Di daerah yang kita pimpin Maka itu akan kita double malunya Kalau kita pemimpin kemudian kita yang langgar sendiri Berarti kita tidak memberikan contoh yang baik Kepada yang di bawah kita yang kita pimpin Kemudian yang kedua Berperilaku terpuji terhadap yang dipimpinnya Contoh Sebab ada yang dikatakan menghargai orang yang lebih tua Ia menjauh nikana berperilaku terpuji terhadap yang dipimpinnya Yang ketiga Tidak berperilaku terhadap musibah atau sakbaraki Rigao antap tabaya Yang ini anjauh nikana Punanya apa yang cari tako di digapa Punanya gak kau di digapa Mangir di tauwa Para anjauh puna pangulu Paralupi ripakajai sakbarata Nah sabakamah memang puna Ikate anjari pangulu Nia biasa tungan ngeiki Biasa tungan ngeiki Yang ini anjauh Diparintaki sakbarak Atau akan ada banyak cobaan yang datang ketika kita menjadi seorang pemimpin Karena ada orang yang tidak menyukai atas kepemimpinan kita Ada juga orang yang menyukai atas kepemimpinan kita Makanya kita dituntut untuk menjadi orang yang sabar Yang keempat bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini maka apakah para luki Baji Panggokan tak mengirikareng Allah subhanahu wa ta'ala Anggapan akamah Nah sabakamah kata yang mempunyai pangulu Ikate tomu tena malatak Mengirikareng tak Tenamu nanjari apa-apa ya Pasti ketika seorang pemimpin Kemudian tidak memiliki rasa takut Atas Tuhannya Pasti pemimpin ini berbuat semena-mena Tidak ada keadilan atau kebijaksanaan Yang ada hanya penindasan, pemerasan Nah itu ciri-ciri yang tidak memiliki rasa takut kepada Tuhannya Maka di mana Mendalami undang-undang Atau ketatanegaraan Ya kami anjo para lunesing Atau orang Kamajisumpain di makasih ria Asal usul adat istiadat Nah sama dengan yang kelima ini Harus mengetahui undang-undang Harus mengetahui aturan Karena sebagai pemimpin Kita tidak bisa buta terhadap aturan-aturan yang ada Jadi apapun dimanapun kita berada Pasti ada aturan yang akan mengikat kita Maka anana mengetahui seluk-beluk pelaksanaan hukum Kita harus menguasai Apa itu hukum Bagaimana cara menegakkan hukum yang adil Bagaimana cara memimpin yang bijaksana Bagaimana cara kita adil kepada orang-orang yang akan kita pimpin Nah itu poin ke enam Jadi Maka kita beri Papasan pangulu ini Maka kita beri Papasan sirik na pace Atau nilai kehormatan Ini kita beri papasan Ya kami anjo Katutui sirik nu Dan ujagai malak nu Nasabah Ya kami anjo sirika Siagamalaka Ajojo riniak nu Tau tojen tojen Jadi artinya Peliharalah kehormatanmu Serta takwamu Kepada Allah Karena sirik dan takwa itulah Yang menjadi identitas manusia yang paripurna Atau Nilai karakter Yang ada pada papasan Tentang kehormatan Atau sirik na pace Mengajarkan Bagaimana kita menjaga identitas diri kita Sebagai manusia Yang memiliki akal sehat Dan kehormatan Yang harus dipelihara Dan dijunjung tinggi Jadi Aneh kata paraluki Anjagai Sirik na Dan takwa malak Tak sirik na malak Nasabah Iyami aneh Sareki tanra Engkana kata aneh Tau Mabajika Kama Taki Kama Sinkama Punah Sarki contoh Sinkama Olo-olo Olo-olo Antu Tena sirik na Tena to malak Nah dia itu yang membedakan kita Kepada hewan dan manusia Manusia itu diberikan akal sehat Akal sehat itu digunakan Untuk mengontrol diri kita Menjaga kehormatan kita Menjaga Harta dan mertabat kita Sebagai seseorang yang Sempurna Yang bisa Menghindarkan diri Dari perbuatan buruk Jadi dia Melakukan Sebuah perbuatan Seenak hatinya Seperti Kita bisa lihat Contoh hewan kan Bagaimana Bagaimana bedanya Hewan dan Manusia Ada yang memiliki akal sehat Ada yang Tidak Jadi hewan ini Tidak memiliki aturan Dia bisa Makan dimana saja Dia bisa berkelahi Dimana saja Buang air Dimana saja Sedangkan kita Manusia Kita memiliki Harga diri Kita memiliki Kehormatan Kita memiliki akal sehat Itu yang Membuat kita Harus Dipelihara Menjaga Kehormatan Jadi Jadi Mewujudkan Kita ini Sebagai manusia Yang Berakal sehat Jadi ada Namanya Nilai Kehormatan Atau Siri Napace Asamatur Atau Nilai Yang Terakhir Yaitu Nilai Bergotong Royong Atau Nilai Persatuan Artinya Bersatu padulah Menghadapi Suatu pekerjaan Karena Tak ada Yang dapat Mengalahkan Kekompakan Dan Kebersamaan Jadi Ikatanya Niajaraki Asamatur Mange Riparanta Tau Nasabak Mana Jaman Jaman Lompok Puna Kule Asamatur Burung Burung Jamai Pasti Mi Tetir Kile Bajamanta Puna Asamatur Kile Niaseng Kule Bicarang Bajiki Ampe Ampe Tak Mange Riparanta Tau Kule Cari Carita Jadi 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 Ada Banyak Manfaat Dari Bergotong Royong Ini Atau Persatuan Sebuah Persatuan Apa Manfaatnya Yaitu Kalian Bisa Saling Berbagi Ke Teman Teman Misalnya Asamatur Kan Kerja Kelompok Kalau di Sekolah Kerja Kelompok Ini Mengajarkan Kita Untuk Saling Bekerja Sama Memelakangi Rasa Egois Kita Untuk Mau Menang Sendiri Kan Ada Beberapa Biasa Siswa Itu Kalau Kerja Kelompok Ada Yang Tidak Mau Kerja Atau Ada Yang Rajin Nah Yang Rajin Ini Kan Biasanya Dia Lebih Dominan Ya Yang Rajin Ini Boleh Jangan Egois Untuk Meninggalkan Temannya Yang Malas Untuk Bekerja Kelompok Kalau Perlu Sama Sama Diajak Dengan Cara Yang Baik Agar Temannya Yang Tadinya Malas Untuk Bekerja Kelompok Ini Mau Karena Apapun Pekerjaan Sebagai Manapun Pekerjaan Misalnya Di Sekolah Tugasnya Kalau Kita Bekerja Sama Ini Dalam Konteks Kerja Kelompok Kalau Ujian Beda Jalurnya Jadi Kalau Kerja Kelompok Mengajarkan Kita Tentang Persatuan Kerjasama Jadi Tidak Ada Individualisme Atau Sendiri Sendiri Kita Harus Sama Sama Bekerja Sama Sama Berfikir Sama Sama Bersatu Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Secara Cepat Nah Iami Anne Anang Lima Pasang Kepatuan Kekmanger Katte Iami Anjo Kalambusang Atau Nilai Kejujuran Makarwana Nilai Pangulu Atau Kepemimpinan Yang Ketiga Nilai Ketapakan Yareka Keagamaan Maka Apakna Siri Napace Atau Nilai Kehormatan Maka Dimana Nilai Persatuan Atau Asamaturo Yang 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 Demateria Punah Nia Ero Aku Tak Nang Aku Leki Ampana Kilimanta Jadi Ada Pertanyaan Dari SMA 19 Pangkep Bagaimana Cara Menanamkan Nilai Kejujuran Dan Ketampakannya Atau Keagamaan Pada Diri Sendiri Caranya Nilai Kejujuran Ini Kan Kita Diajar Jujur Sejak Masih Kecil Bagaimana Cara Kita Untuk Tetap Menjaga Nilai Kejujuran Itu Itu Ada Satu Kuncinya Yaitu Solat Ini Solat Kan Dia Merupakan Benteng Agama Atau Tiang Agama Nah Ketika Kita Menyadari Dari Pembiasaan Pembiasaan Untuk Solat Itu kan Bisa Menghindarkan Kita Dari Perbuatan Yang Dusta Kemudian Bagaimana Cara Menanamkan Nilai Kejujuran Ini Kita Harus Bisa Mawas Diri Mengontrol Diri Untuk Menjahui Atau Untuk Membiasakan Berkata Jujur Meskipun Terkadang Ada yang Mengatakan Jujur Itu Menyakitkan Namun Itu Adalah Awal Dari Perubahan Dari Dalam Diri Kita Berani Untuk Mengambil Risiko Dari Kejujuran Itu Contoh Ini Juga Perlu Keterlibatan Orang Tua Dalam Mendidik Kejujuran Kita Sejak Dini Misalnya Ketika Ada Seorang Anak Yang Tidak Sengaja Memecahkan Gelas Tapi Karena Anak Ini Tahu Sudah Terbiasa Ketika Merusak Sesuatu Barang Dia Dia Terkena Terkena Dampak Marah Kepada Ibunya Makanya Dia Bohong Nah Itu Karena Ada Tekanan Dalam Diri Sehingga Dia Tidak Mau Jujur Jadi Peran Orang Tua Juga Ini Berperan Penting Untuk Menenamkan Kejujuran Sejak Dini Kemudian Kalau Kalian Sudah Dewasa Pasti Bisa Atau Pasti Bisa Mawas Diri Menjaga Diri Membiasakan Diri Pelan Pelan Kalau Dulunya Kalian Masih Suka Bohong Atau Tidak Berkata Jujur Perlahan Kalian Belajar Untuk Berkata Jujur Akhirnya Nanti Kalian Akan Terbiasa Jadi Apapun Yang Kalian Katakan Kalian Sudah Tidak Memikirkan Lagi Perasaan Atau Kalian Sudah Tidak Memikirkan Lagi Perkataan Untuk Bohong Yang Akan Kalian Lakukan Itu Adalah Tetap Berkata Jujur Kemudian Kata Pakang Atau Kegamaan Ini Memang Harus Ditanamkan Juga Dalam Diri Kita Bahwa Hanya Seseorang Mungkin Tidak Ada Yang Melihat Kita Tetapi Ada Satu Zat Yang Bisa Melihat Kita Yaitu Allah Subhanahu Wa ta'ala Kita Harus Tanamkan Dalam Diri Kita Bahwa Kita Ini Hanya Makhluk Ciptanya Tuhan Tidak Bisa Berbuat Semina Tidak Bisa Berbuat Yang Tidak Tidak Jadi Ada Kontrol Ada Dalam Diri Kita Sudah Tertanam Bahwa Apa Yang Harus Saya Lakukan Apa Yang Saya Lakukan Apa Yang Saya Katakan Itu Sudah Dilihat Oleh Tuhan Saya Jadi Untuk Dua Itu Yang Pertama Kuncinya Solat Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Sehingga Ketika Kita Sudah Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Otomatis Kita Akan Bisa Jujur Dan Mendekati Hal-hal Yang Baik Seperti Itu Bagaimana Cara Menjaga Kekompakan Dan Kebersamaan Bagaimana Cara Kita Menjaga Kekompakan Kita Itu Harus Menciptakan Rasa Persaudaraan Kita Bagaimana Kita Bisa Memiliki Rasa Persatuan Bagaimana Kita Memiliki Rasa Persaudaraan Yang Tinggi Berawal Dari Hal Kecil Contoh Ketika Ingin Menumbuhkan Suatu Rasa Persaudaraan Kepada Teman-teman Kelas Kita Contoh Ketika Kalian Istirahat Kemudian Miliki Makanan Boleh Kita Menawarkan Kepada Teman-teman Yang Ada Di Sekitar Kita Di Dalam Kelas Kita Kalau Kita Menawarkan Makanan Kemudian Dalam Penawaran Makanan Itu Kalian Bisa Saling Berinteraksi Saling Berbicara Saling Bertukar Pikiran Dari Hal Kecil Seperti Itu Kalian Bisa Menjaga Dan Menumbuhkan Rasa Kekompakan Atau Kebersamaan Kalian Jadi Dilakukan Dengan Hal Kecil Pendekatan Pendekatan Yang Kecil Itu Berbagi Makanan Atau Kalau Mau Ke Kantin Misalnya Bisa Diajak Temannya Kalau Bisa Membayarkan Juga Bisa Itu Lebih Bagus Lagi Untuk Menciptakan Persadaraannya Kalian Atau Kekompakannya Kalian Kemudian Ada Tadi Dari SMA Berapa Tadi Yang Bertanya Apa Perbedaan Kekompakan Dan Kebersamaan Nah Kekompakan Ini Saya Langsung Berikan Contoh Kepada Kalian Supaya Kalian Lebih Mudah Memahami Yang Dikatakan Kekompakan Ketika Kalian Kompak Dalam Melakukan Suatu Hal Dalam Melakukan Suatu Hal Misalnya Kalian Kompak Atau Kalian Janjian Oke Hari Senin Kita Sama-sama Membersihkan Kelas Sama-sama Kita Memakai Baju Seperti Ini Baju Menentukan Warna Pakaian Atau Sama-sama Sudah Sama-sama Ingin Melakukan Sesuatu Secara Bersama-sama Itu Yang Dikatakan Kekompakan Kebersamaan 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 Itu Adalah Lebih Kesuasananya Lebih Sesuana Kebersamaannya Bagaimana Kita Bersama-sama Jadi Ketika Adanya Kebersamaan Disitu Ada Kekompakan Jadi Disini Perbedaannya Tidak Terlalu Spesifik Karena Dua hal Ini Sesuatu Yang Tidak Bisa Dipisahkan Karena Kekompakan Itu Adalah Merupakan Tindakannya Kalian Merupakan Tindakan Dan Kebersamaan Ini Merupakan Suasana Dari Kekompakan Itu Jadi Seperti Itu Ada Pertanyaan Lain Jadi Bagaimana Cara Menegakkan Siri Napace Di Batang Kalia Jadi Itu Sama Seperti Sama Seperti Nilai Kejujuran Dan Nilai Keagamaan Jadi Disitu Mengikat Kalian Ketika Kalian Bisa Menghadirkan Rasa Kesadaran Diri Kalian Tentang Dalam Diri Kita Ini Ada Banyak Hal Yang Perlu Kita Jaga Dan Ada Banyak Hal Yang Perlu Kita Junjung Tinggi Contoh Itu Siri Napace Kan Dia Nilai Nilai Kehormatan Jadi Bagaimana Cara kita Membentengi Diri Dari Sesuatu Yang Buruk Jadi Kita Harus Pintar Pintar Sadar Diri Dengan Apa Yang Diberikan Tuhan Kepada Kita Itu Yang Harus Perlu Dijaga Bagaimana Cara Menciptakannya Itu Yang pertama Kuncinya Kesadaran Diri Kalian Kemudian Ketika Kesadaran Diri Kalian Itu Ada Otomatis Kalian Bisa Menghindari Sesuatu Yang Buruk Mengapa Kegiatan Gotong Royong Sudah Jarang Dilakukan Oleh Masyarakat Jadi Ini Mungkin Karena Sudah Apa Ya Namanya Dia Sudah Di Suatu Lingkungan Itu Sudah Tidak Terlalu Mengutamakan Yang Namanya Gotong Royong Jadi Istilah Istilahnya Ini Dia Sudah Sibuk Masing-masing Dengan Urusan Mereka Sendiri Sehingga Sudah Tidak Merasa Sudah Tidak Memiliki Waktu Untuk Bergotong Royong Contoh Ketika Kalian Ada Di Ruang Lingkup Yang Masyarakatnya Ini Kerja Otomatis Semua Ini Masyarakatnya Sibuk Dengan Urusannya Masing-masing Makanya Sudah Jarang Dilaksanakan Gotong Royong Nah Kita Sebagai Generasi Muda Bagaimana Menciptakan Suatu Perubahan Sehingga Yang Ada Di Sekitar Lingkungan Kita Bisa Melaksanakan Yang Namanya Gotong Royong Banyak Kan Sekarang Jalan Untuk Anak Muda Di Suatu Tempat Atau Suatu Daerah Bisa Melakukan Satu Kegiatan Yang Melibatkan Masyarakat Yang Ada Di Tempat Tinggal Kalian Nah Dari Terbosan Anak Muda Ini Kalian Sudah Bisa Menciptakan Kembali Yang Namanya Kegotong Royongan Mungkin Karena Faktor Zaman Yang Sudah Semakin Canggih Ada Handphone Jadi Sudah Tidak Ada Lagi Rasa Ingin Saling Berkumpul Cuman Main HP Baik Yang Muda Yang Tua Itu Kesibukannya Sama Pasti Main HP Jadi Sudah Kurang Jadi Kita Tugasnya Generasi Muda Bagaimana Menciptakan Suasana Atau Bagaimana Menciptakan Kegiatan Atau Terobosan Baru Sehingga Di lingkungan Kalian Itu Gotong Royongnya Masih Bisa Terpelihara Ini Untuk Sesuai Anak Muda Jaman Sekarang Yang Bisa Diterapkan Dalam Kehidupan Sehari Hari Katutui Sirik Nanujage Malak Nasabah Iya Minjo Sirika Siagam Malaka Ajojo Rinyak Tawa Tojen Tojen Jadi Papasang Ini Bisa Diterapkan Dalam Kehidupan Sehari Hari Karena Disini Sudah Ada Kehormatan Dan Keagamaannya Jadi Bagaimana Masa Muda Kalian Ini Penting Untuk Siswa Siswa Tentang Sirik Apalagi Kita Perempuan Perlu Ditanamkan Dalam Diri Kita Bagaimana Cara Menjaga Diri Kita Sebagai Perempuan Sebagai Generasi Muda Untuk Menciptakan Perlaku Yang Baik Kemudian Nanujagai Malak Jadi Kita Harus Memelihara Ketakwaan Kita Kepada Tuhan Agar Bisa Berbuat Yang Baik Dan Tidak Mendekati Perbuatan Yang Buruk Jadi Ini Bisa Diterapkan Di Kehidupan Sehari Hari Kalian Karena Manusia Itu Harus Ditanamkan Memiliki Akal Sehat Itu Tadi Pertanyaannya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaannya 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 Pertanyaannya